Intro Kita buka sebentar di 2 Korintus 13 2 Korintus pasal 13 Ayat 5 2 Korintus 13 ayat 5 Ucilah dirimu sendiri Apakah kamu tetap dekat di dalam iman Selidikilah dirimu Apakah kamu tidak yakin akan dirimu Bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu Ucilah dirimu sendiri Ini gak ada perjanjian baru saudara Perjanjian lama Tuhan ucilah aku Apakah ada yang salah di dalammu Kenapa saudara? Karena dalam perjanjian lama Itu banyak pengarah pada orang Dibenarkan karena perbuatannya Tetapi kalau di dalam perjanjian baru Orang dibenarkan karena Kristus ada di dalam kita Jadi uci Apakah Kristus masih ada? Iman masih ada atau tidak? Di dalam kita Kita sudah belajar minggu-minggu lalu Bahwa iman dan Kristus itu adalah personal sama Iman dan Kristus adalah personal sama Yang baru mendengar saya akan ulang sedikit Bahwa sebelum iman datang Kita dibawa ke Torah Kamu sampai kapan? Sampai Kristus datang Itu kata kita Lalu sekarang iman sudah datang Jadi iman dan Kristus bolak-bolak dipakai Kristus adalah pengurapan Pengurapan itu adalah roh kudus Bukan oleh kuat dan gagal Tetapi oleh roh kudus Kata Tuhan Jadi sekarang kalau kita baca kitab Masmur pasal 91 Tidak pernah Tuhan menjanjikan Akan mengambil penyakit dari bumi ini Atau mengambil malam petaka Tetapi kita berdiri teguh Sekalipun Ada panah berterangan di waktu siang Kita tidak usah lentar Tidak usah takut kepada Kedahsyatan malam Kita tidak usah takut kepada Penyakit sampar yang musuh Bahkan diulang dua kali Kita tidak usah takut Terhadap penyakit sampar Yang berjalan di dalam gelap Kita tidak usah takut Terhadap penyakit penular Yang mengamuk di waktu pertama Bahkan kalau kita pindah Ke ulangan 28 Dikatakan Tuhan akan membiarkan Musuhmu berperan Yang maju berperan Dibiarin sama Tuhan Tapi akan terpukul kalah olehmu Jadi Tuhan tidak interest Tidak tertarik kepada Menarik semua cobaan Dari hidup kita Yesus berdoa Dikatakan Tuhan aku tidak minta Kau angkat mereka Dari bumi ini Tapi aku sudah Melihara mereka Dalam namamu Aku meletakkan namamu Di atas hidup mereka Jadi kan saudara Banguan Tuhan Kita tidak salah berdoa Tuhan jauhkanlah Malam petang Jauhkanlah Virus Dan Tidak bisa Tuhan ingin kita kuat Biar mereka lati Daripada kita Itu konsep Bagaimana caranya Tuhan uji apakah Iman ada Iman dan Kristus sama Apakah itu ada Dalam kita Nah dari mana Iman datang Dari pendengaran Pendengaran yang dibawa oleh Firman Jadi iman tidak datang Dari pendengaran Akan firman Tuhan Saja Tidak Iman datang dari Pendengaran Akan firman Tuhan Itu sebabnya Karena yang diuji Bukan begini Tuhan uji perbuatanku Uji hatiku Bercuma sedang Tetap saja Kita ada dosamu Tapi dosa itu Akan mati Semakin kita hidup Di dalam Kristus Kehidupan Kristus Semakin muncul Dosa itu akan mati Dan turunannya Sakit-penyakit Bersama yang Haram Coba kita buka sebentar Di Ibrani Basah 10 Ibrani Basah 10 Ayat 5 Saya akan baca pelan-pelan Bapak-bapak saudara Perhatikan kata-katanya Karena itu Ketika ia masuk Ke dunia Ia berkata Korban dan Persembahan Tidak kau Kegenggaki Tetapi Kau telah Menyediakan Tubuh bagiku Kepada korban Bakaran Dan korban Penghabus dosa Kau tidak Berkenal Lalu Tuhan Lalu aku berkata Sungguh Aku datang Dalam bulungan Kitab Ada tertulis Tentang aku Untuk Melakukan Kehendakmu Ya Allah Berhentikan lagi Yang 5 Karena itu Ketika ia masuk Yesus masuk ke dunia Ia berkata Korban dan Persembahan Tidak kau Kehendaki Tetapi Kau Telah Menyediakan Tubuh baik Bagiku Kepada korban Bakaran Dan korban Penghabus dosa Kau tidak berkenal Ya Lalu Lekat ke Masmur Pasal 40 Ayat 7 Engkau Tidak berkenal Kepada korban Sederihan Dan korban Sajian Tetapi Engkau Telah Membuka Telingaku Korban Bakaran Dan korban Penghabus dosa Tidak kau Tuntut Lalu aku Berkata Suku Aku Datang Dalam Gurungan Kitab Ada tertulis Tentang aku Aku Suka Melakukan Kehendakmu Ya Allah Tauratku Ada di dalam Danaku Bapak Bersudara Lihat ada Berubah Dari Ibrani Itu kalimatnya Sama semua Tapi ada Satu kalimat Yang berubah Di Ibrani Pasal 10 Dikatakan Engkau Menyediakan Tubuh Bagiku Tetapi Di pasal 7 Ini Di pasal 40 Ayat 7 Bukan tubuh Yang disebutkan Ayat 7 Engkau Tidak berkenan Kepada korban Sembilian Dan korban Sajian Kalau di Ibrani Dikatakan Kau Menyediakan Tubuh Tapi Engkau Membuka Telingaku Korban Bakaran Dan korban Menghabus Dosa Tidak Kutut Ada yang Berubah Betul Tuhan Ingin kita Perbeda Dikatakan Masih ke Amplified Apa maksudnya Teringat dibuka Teringat dibuka Disini Maksudnya Ada Amplified Sementara Amplified Dibuka Saya buka Dulu 1 Samuel 1 Samuel 15 Ayat 22 Apakah Tuhan itu Berkenan Kepada korban Bakaran Dan korban Sembilian Sama seperti Kepada Mendengar Suara Tuhan Sesungguhnya Mendengarkan Lebih baik Daripada korban Sembilian Memperhatikan Lebih baik Daripada Lemak Domba Domba Jantan Karena Pendurhakaan Adalah Sama dengan Dosa Bertenu Dan Kedekilan Adalah Sama seperti Menyembah Berhalang Dan Terapi Tuhan Lebih suka Kepada Mendengar Daripada Korban Korban Ayat 6 Oh ya Betul Sacrifice And Overe You Do Not Desire Kemudian Nor Hany Deluxe Tuhan Tidak Suka Dengan Sacrifice Korban Dan Semuanya You Have Given Me The Capacity To Hear And Obey Saya Berikan Berapa Minggu Terakhir Bahwa Iman Tidak Datang Dari Mendengar Firman Tuhan Saja Iman Akan Datang Kalau Firman Tuhan Itu Membawa Kapasitas Mendengar Disini Saya Berdapat Hayat Bayangkan Berbiku Saya Bicara Saya Tidak 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 Kapasitas Mendengar Itu Tuhan Yang Bawa Kalau Kita Tidak Menyediakan Hati Kita Menjadi Hati Yang Keempat Yaitu Tanah Yang Tidak Banyak Batu Tidak Banyak Dokrim Tidak Banyak Kekhawatiran Tapi Tanah Yang Kosong Apa Kata Tuhan Aku Percaya Tuhan Maka Kapasitas Mendengar Itu Tuhan Bawa Dan Baru Terjadi Iman Sebab Kita Mendengar Efect 34 Kita Putar Kita Tidak Menjadi Orang Yang Beriman Tidak Jaminan Tapi Kalau Kita Diam Lalu Kita Mendengarkan Saya Ajar Bagaimana Caranya Untuk Memfokus Bihiran Tangan Dan Mulut Itu Dengan Pakai Muku Tulis Berkali Kali Mungkin Lima Ayat Sudara Tulis Lima Ayat Tapi Lalu Bulan Diulang Pagi Siang Malam Lima Ayat Itu Bicara Selesai Sudah Semua Penyakit Kita Selesai Pemiskinan Kita Satu Kata Dari Tuhan Akan Merubah Hidup Kita Tapi Ribuan Kata Kita Kalau Tidak Mengerti Tidak Ada Gunanya Jadi Kapasitas To Obey Kapasitas To Hear Itu Datang Dari Firman Karena Firman Itu Bukan Text Itu Word Itu Personal Namanya Allah A Valuable Service Jadi Mendengar Tuhan Itu Lebih Daripada Perbuatan Pelayanan Kita Lakukan Ber Offering A Sains Offering You Do Not Be Quiet Jadi Ada Perubahan Perjanjian Lama Perjanjian Baru Tuhan Lebih Suka Kalau Kita Duduk Diam Dan Mendengar Sampai Firman Itu Berbicara Kepada Kita Nah Sudah Saya Mau Tunjukkan Satu Satu Animasi Ini Saya Pikir Adalah Dari Bahan Perenungan Saya Berminggu Saya Tunjukkan Sebenarnya Dalam Power Point Supaya Kita Bisa Mengerti Lebih Jelas Apa Itu Mendengar Apa Itu Apa Obey Berapa Minggu Yang Lalu Pak Erick Tohir Menteri BUMN Dia Bilang Begini Sebagus Apa Program Kalau Sebagus Sampai Program Kalau Tidak Ada Akhlak Tidak Punya Akhlak Orang Yang Jalan Tidak Jalan Kalau Bicara Saya Tau Apa Itu Akhlak Akhlak Itu Adalah Kesalahan Kita Adalah Hidup Dan Kesalahan Saya Menunjukkan Kesalahan Karena Sebagus Sampai Program Di Kereja Kalau Tidak Ada Akhlak Kesulidawi Kesalahan Kembali Saya Dila Bahwa Sebagus Sampai Program Kalau Tidak Ada Akhlak Kalau Dalam Hal Ini Kita Tidak Ada Hidup Kristus Program Tidak Jalan Saya Mau Tunjukkan Satu Animasi Mengenai Hidup Kristus Karena Kami Para Gembala Para Pengurus Disini Tidak Boleh Sepalahan Bawa Program Untuk Jemaat Tidak Pada Waktu Tuhan Yesus Akan Naik Ke Surga Dia Berkata Kepada Petrus Apakah Engkau Mengasihi Aku Lalu Petrus Bilang Ya Tuhan Lalu Tuhan Bilang Gembala Domba 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 Fit My Land Land Masih Domba Kecil Tanya Lagi Petrus Apakah Engkau Mengasihi Aku Ya Tuhan Aku Mengasihi Fit My Ship Beri Makan Bukan Beri Program Beri Makan Bukan Beri Program Kemudian Yang ketiga Apakah Engkau Mengasihi Aku Ya Tuhan Sampai Nangis Dia bilang Fit My Ship Jadi kami Para Gembala Harus Beri Makan Jemaat Diminta Untuk Melakukan Mendengar Bukan Melakukan Program Nah Semua Program Itu Masuk Dalam Kategori Tugas Pelayanan Jadi Lakukanlah Tugas Pelayanan Tentu Kita Semua Disini Kita Bawa Pertugas Pelayanan Tetapi Yang Ketama Adalah Kita Makan Saya Menunjukkan Bagaimana Surga Dan Dunia Ini Sudah Sebelum Yesus Datang Ini Terpisah Karena Dulunya Ada Manusia Ada Dan Tuhan Allah Datang Setiap Sore Berbicara Kepada Ada Ngobrol Dan Waktu Ada Jatuh Dalam Busa Ada Kita Mengatakan Waktu Ada Mendengar Bunyi Langkah Tuhan Dia Mendengar Bukan Mendengar Bunyi The Sound The Sound Of Bukan Sound Yang Dia Dengar Bukan Tiktak Tiktak The Voice Of The Lord Dia Mendengar The Voice Of The Lord 2000 Tahun Kemudian Itu Datang Dalam Rupa Manusia Namanya Yesus Tapi The Voice Of The Lord Dulu Seri Datang Dan Ngobrol Sama Adam Apa Yang Dilakukan Men Transfer Kapasitasnya Supaya Ada Kisah Melihara Lelaki Dan Bumi Jadi Dia Melihara Lelaki Dan Bumi Sejak Yesus Datang Yesus Katakan Nanti Kalau Aku Nih ke Surga Kau Akan Menerima Kuasa Jadi Sekarang Kristus Ada Di Surga Kisah Rasul 3 21 Katakan Bahwa Yesus Harus Tinggal Di Surga Itu Yang Harus Tinggal Di Surga Gak Boleh Tentang Mana Tapi Kita Tahu Juga Bahwa Kristus Ada Di Bumi Pada Waktu Kita Percaya Maka Kita Bukan Lagi Orang Bukan Lagi Manusia Lama Tetapi Kita Diciptakan Di Dalam Kristus Jadi Siapa Tidak Dalam Kristus Dia Ciptaan Baru Kisah Dari Bumi Pertama Sering Kali Kristus Yang Di Bumi Dan Sekarang Kita Ada Kristus Saya Tidak Boleh Memandang Bambu Ibu Sudara Sebagai Manusia Biasa Saya Harus Memandang Sebagai Manusia Kristus Kristus Itu Harus Diberi Firna Bukan Yang Lain Itu Sebabnya Pengenalan Kita Harus Akurat Sedara Di Dalam Tuhan Tidak Sulit Yang Penting Kita Rajin Bajar Kita Kita Bisa Akurat Ada Beberapa Pengajaran Saya Dengar Terakhir Kecil Bersaksi Bahwa Di Kelas Dimana Teman-temannya Bilang Allah Itu Baik Seperti Bapak Allah Itu Seperti Apa Semua Baik Alkitab Lalu Anak Satu Dia Tanya Nah Menurut Kamu Allah Itu Seperti Apa Oh Allah Itu Seperti Pemulung Pemulung Kemudian Kita Sama Gurunya Kok Kami Bila Pemulung Karena Pemulung Itu Mengambil Barang Barang Selalu Dijadikan Perkataan Anak Ini Dan Saya Yakin Anak Ini Mendapat Pewahyuan Segitu Dari Tuhan Dan Anak Ini Bertumbuh Dalam Pewahyuan Saya Yakin Anak Itu Sekarang Kalau Ditanya Dia Tidak Seperti Pemulung Tapi Yang Sangat Disayangkan Banyak Bapak Tuhan Sekarang Pakai Istilah Itu Tuhan Seperti Pemulung Kalau Kita Lihat Alkitab Tidak Satupun Tuhan Pemulung Yang Saya Lalu Dijadikan Sesuatu Yang Berharga Itu Pekerjaan Allah Tapi Bagi Saya Itu Bukan Pengulung Itu Adalah Allah Elohim Pencipta Jadi Lebih Akurat Kita Mengenal Bahwa Allah Adalah Allah Elohim Saya Percaya Anak Ini Dipakai Tuhan Segitulah Pengertian Bidang Sebesar Itu Tetapi Saya Percaya Dia Pasti Menubah Karena Di Antara Berapa Teman-teman Dia Berani Menjawab Berbidang Dan Dengan Kepulusan Bidang Lakin Juga Saya Ketemu Sama Anak Ini Karena Saya Yakin Sekali Anak Ini Dapat Wahyul Lebih Dalam Tapi Mereka Yang Mendengar Disitu Terus Bahwa Allah Pengulung Yang Ini Tidak Ada Alkitab Allah Pengulung Kita Akurat Dulu Kita Diacara Allah Itu Seperti Masimis Kita Digemok Nah Itu Sudah Degradasi Allah Tidak Masimis Tidak Ada Terimut Allah Itu 17 Nama Allah Di Alkitab Tidak Satu Masimis Tapi Tidak Ada Salah Tidak Maksud Saya Begini Semakin Kita Akurat Mengenal Allah Kita Semakin Kita Powerful Di Dalam Perkata Jadi Kristus Harus Tinggal Di Surga Sampai Pemulihan Semua Berjalan Dan 1 Kortus 15 Katakan Kristus Tinggal Di Surga Dia Memerintah Tidak Dia Merubah Dirinya Atau Membatasi Dirinya Menjadi Firman Di Berang Satu Ya Tidak Saya Dari Ulang Gak Bapak Saya Refresh Sebentar Dia Yesus Adalah Firman Dari Kuasanya Kristus Adalah Kuasa Jadi Yesus Adalah Jadi Firman Itu Adalah Kuasa Allah Yang Dikapsul Jadi Firman Dia Membatasi Menjadi Benih Saya Berkali-kali Dengar Ada Benih Yang Umurnya Sudah Dibuat Tahun Begitu Ditaruh Di tanah Ditubuh Itu Gambaran Dari Alkitab Firman Ini Logos Kalau Ditaruh Di hati Yang Lembut Dia Menyelamatkan Jiwa Kita Kemudian Di Roma 10 17 Dikatakan Imam Datang Oleh Berdengaran Dan Berdengaran Akan Firman Kristus Atau Iman Datang Oleh Perdengaran Dan Perdengaran Kapasitas Mendengar Dari Mas Murpat Tapi Kapasitas Mendengar Dibawa Oleh Firman Yang Adalah Kristus Sebabnya Akurasi Kita Dalam Mengenal Allah Itu Wajib Jadi Jangan Bila Allah Itu Pemunuh Atau Allah Itu Mas Allah Itu Berkata Nahkoda Tidak ada Itu Dalam Kita Allah Itu Elohim Maka Kita Adalah Elohim Pencipta Kreatif Punya Daya Cipta Kreatif Allah Itu Berkata Kata Kata Berkata Kata Seperti Supaya Mendengar Menerima Kasih Karun Jadi Sekalipun Yesus Bawa Kasih Karun Kita Juga Bawa Kasih Oleh Iman Oleh Firman Iman Datang Kemudian Oleh Iman Versus 3.17 Kristus Dia Di Dalam Tuna Ini Proses Yang Buat Ini Adalah Kristus Yesus Bila Bila Aku Adalah Jalan Sebut Jalan Iman Belif Sistem Allah Tentu Kepada Musa Allah Memberitahukan Jalannya Kepada Bangsa Israel Allah Memberitahukan Perbuatannya Dua hal Berbeda Jadi Kepada Musa Allah Bicara Kepada Bangsa Israel Allah Melakukan Perbuatannya Lalu Musa Maka Saya Katakan Kita Mendengar Kesaksian Kita Sedang Mendengar Prodak Tapi Kalau Kita Mendengar Perkataan Tuhan Pengajaran Kita Sedang Belajar Proses Produk Selalu Mengikuti Proses Allah Lalu Dipertarik Pada Proses Itu Sebabnya Kebanyakan Kesaksian Tapi Tidak Tahu Bagaimana Prosesnya Kita Juga Bingung Laman Alam Jadi Produk Selalu Mengikuti Proses Ini Iman Iman Adalah Jalan Kemudian Firman Itu Adalah Truth Kebenaran Firman Adalah Truth Atau Kebenaran Perkataan Dan Hidup Kristus Adalah Hidup Maka Dikatakan Bagiku Hidup Adalah Kristus Tapi Kita 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 Bawa Hidup Adalah Kristus Maka Yesus Katakan Lalu Dikatakan Kebun Sebelum Dia Dikatakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Kehidup Tidak Satupun Sampai Kepada Bapak Tanpa Melayu Jalan Kebenaran Dan Hidup Sekarang Mereka Yang Percaya Ini Biar Kita Buka Ayatnya Di Efesus 2 Ayat 6 Yesus Dia Jauh Jauh Belebih Segala Segala Yang Bisa Disebut Dibugi Efesus 1 Efesus 1 Efesus 1 Ayat 18 Kalau tidak Salah Efesus 1 Ayat 20 19 Mulai Dan Pertama Hebat Kuasanya Bagi Kita Yang Percaya Sesuai Dengan Kekuatan Kuasanya Yang Dikerjakan Di Dalam Kristus Dengan Membangkitkan Dia Dari Entah Orang Mati Berdudukan Dia Di Sebelah Kanan Ya Di Sorga Jauh Lebih Tinggi Dari Segala Pemerintah Penguasa Kekuasa Kerajaan Dan Tiap Tiap Nama Yang Dapat Tersebut Jadi Yesus Diangkat Jauh Lebih Tinggi Kemudian Di Efesus 2 Ayat 6 Dikatakan Begini Dan Di Dalam Kristus Yang Diangkat Jauh Lebih Tinggi Di Dalam Kristus Yesus Efesus 2 Ayat Ia Telah Membangkitkan Kita Juga Dan Memberi Tempat Bersama Sama Dengan Di Sorga Oh Kita Ada Di Sorga Kalau Setiga Katakan Kita Sudah Mati Dan Hidup Kita Tersembunyi Bersama Sama Dengan Kristus Di Dalam Allah Jadi Ada Sisi Supernatural Dalam Kehidupan Kita Dan Itu Disebut Kristus Ada Sisi Supernatural Dalam Kita Yang Disebut Dengan Kristus Atau Kehidupan Bahkan Satu Satunya Legal Akses Kita Di Lalu Kita Ada Kristus Tapi Kristus Ini Bisa Menjadi Of No Effect Tidak Berefek Kalau Kita Tidak Dihidupkan Oleh Firmat Itu Sebab Perlu Berhati-hati Mendengarkan Pengajaran Atau Apapun Yang Diajarkan Ataupun Buku Setiap Buku Ada Spirit Setiap Lagu Ada Spirit Kalau Tidak Sama Dengan Alkitab Tidak Akan Bangkit Dimana Kalau Iman Tidak Bangkit Karena Kristus Tidak Aktif Bahkan Kalau Saya Mau Jujur Mengatakan Bahwa Satu-satunya Kehidupan Yang Berkenan Di Adapan Allah Kehidupan Kristus Di Dalam Kita Satu-satunya Dan Satu-satunya Legal Akses Kita Mendapatkan Kristus Adalah Melalui Tuhan Yesus Melalui Firman Jadi Kalau Tidak Sama Dengan Firman Kita Harus Berani Menolak Kalau Tidak Sama Dengan Firman Harus Berani Menolak Kalau Sama Dengan Firman Sesusah Apapun Binta Kekuatan Dari Tuhan Menulis Membaca Menulis Membaca Menulis Itu penting Karena Dari situlah Kapasitas Mendengar Kita Datang Kalau Kapasitas Mendengar Sudah Tuhan Buka Masuk Ketelinga Kita Kalau Dia sudah Bicara Dia Ketelah Buhan Kalau Kita Baca Tidak 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 Kita Dibuat Kuat Tidak 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 Kehidupan Kristus Adalah Satu-satunya Kehidupan Yang Berkenan Di Adap Tuhan Itu Mudah Sekali Hanya Dengan Kita Berjauh Dengan Firman Firman Ini Ada Dua Logos Dan Rema Logos Adalah Semua Yang Tertulis Terus Saya Dicaratakan Logos Adalah Firman Yang Tertulis Atau Roh Kudus Written Verset Verset Tertulis Roh Kudus Nah Kita Tahu Di Dalam Logos Banyak Hal-hal Yang Kelihatannya Kontra Memang Kontra Sebetulnya Maksudnya Apa Itu Adalah Koridor Kita Di Kiri Dan Kanan Supaya Kita Jalannya Lurus Jangan Terlalu Kiri Jalannya Kanan Ada Banyak Hal Yang Kelihatannya Kontra Supaya Kita Berbegat Pada Iman Oke Sudah Banyak Orang Yang Mendevelop Karakter Di Luar Kristus Tidak Bisa Saya Mendevelop Karakter Anak Saya Saya Mendevelop Mengembangkan Karakter Saya Tapi Di Luar Bergaulan Dengan Firman Tidak Bisa Saya Mendevelop Program Di Luar Firman Terbatas Saya Ingin Berbuat Sesuatu Di Luar Jalur Ini Terbatas Tidak Bisa Jadi Satu Satunya Jalan Yang Tuhan Setuju Untuk Kita Melakukan Ini Ini Adalah Kunci Sukses Kalau Mau Setuju Bersama Saya Dua Tawar Yang Dua Ayat Dua Tawar Yang Dua 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 Kita Start Untuk Melakukan Itu Menjadi Tema Jadi Ayat Tema Kita Kita Buka Esok Harinya Pagi Pagi Oke Ini Dia Pada Dua Yang B Yang B Percayalah Kepada Tuhan Alahmu Dan Kamu Akan Tetap Teguh Percayalah Kepada Nabi 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 Percaya Kepada Tuhan Percaya Kepada Nabi 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 Kepada Berhasil Kepada Berhasil Di Kejadian Tiga Ayat Tua Kejadian Tiga Ayat Tua Pasti tahu apa Itu Berhasil Definisi Berhasil Kejadian Tiga 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 Ada Menyusuf Telah Dibawa Ke Mesir Sebagai Budak Tetapi Tuhan Menyertai Yusuf Sehingga Ia Menjadi Seorang Yang Berhasil Berhasil Dalam Pekerjaannya Maka Tiga Terumah Tua Orang Mesir Berhasil Itu Adalah To Advance Berhasil Sukses Dan Advance Jadi Bukan Start Advance City Blessing Tahun Ini Pak Kepala Kita Yang Di Amerika Pak Paul Tan Mengatakan Tahun 2009 Akhir Dia Mendengar Suara Tuhan Yang Katakan Tahun 2020 Adalah To Advance Tapi Saya Tidak Pernah Pertemuan Mendengarkan Dua Ayat Dua Ayat Ini Adalah Kata Kunci Mengalami Keberhasilan Untuk Advance Dan Saya Bersyukur Tuhan Bukakan Ini Kepada Kita Tidak Ayat Tapi Semua City Blessing Sekarang Kalau Ditanya Ketemu Apa Tema Tahun Ini Advance Dari Tuhan Bicara Kepada Pak Kita Bersyukur Yang Tepat Ini Kita Beritahu Ayat Advance Itu Berhasil Tapi Dari Tikat Yang Lagi Multiplikasi Bagaimana Caranya Percaya Pertama Bersama Tuhan Bergaul Dengan Pola Kedua Percaya Kepada Tuhan Percaya Kepada Nabi Maka Kau Akan Mengalami Advance Tidak Segala Tidak Ada Yang Mustahil Di Dalam Hidup Kita Banyak Hal Yang Keliatannya Agak Alot Bande Dalam Hidup Kita Tapi Coba Kita Akan Belajar Sama Sama Melalui Nabi Nabi Dalam Seperti Ini Adalah Saya Pak Suara Kenabian Kami Komen Untuk Mendengar Apa Kata Tuhan Dan Menyampaikan Supaya Sudara Hidup Dibawa Suara Kenabian Apa Yang Ditanamkan Berpulang Di Tempat Ini Akan Terjadi Di New York Ada Seorang Pastor Dan 95% Jemaatnya Bekerja Di UBTC Yang Dibom Tahun 2011 95% Lebih Semua Jemaatnya Bekerja Di Gedung Itu Tapi Waktu Kejajian Bom Meledak Dua Gedung Runtuh Tidak Satupun Dan Luka Pun Tidak Ada Yang Lagi Di kantor Tiba-tiba Dengar Suara Lari Ada Tiba-tiba Balas Ke kantor Ada Tiba-tiba Lagi Jalan Di Lorong Tiba-tiba Seperti Lari Lari Tidak Satupun Dan Luka Pun Tidak Apa Yang Ditar Pas Dari Dengan Suara Tuhan Tiap Minggu Bosan Bosan Tapi Akibatnya Jemaat Ditanami Benih itu Dan tumbuh Benih itu Mereka Dengar Suara Tuhan Bahkan Dalam Kondisi Mereka Tidak Begitu Lagi Lagi Kerja Lagi Ada Mopi Lagi Ngabut Mereka Dengar Suara Tuhan Satu-satunya Pola Hidup Yang Tuhan Aprop Yang Tuhan Berkenal Kepada Kita Dengar Suara Tuhan Makanya Saya Kepat Itu Katakan Kalau Kepat Beri Buku Taruh Ayat Tulis Berkali-kali Terus Selesai Bukunya Buang Bukan Tulisannya Prosesnya Yang penting Buang Lalu Ambil Buku Baru Lagi Tulis Lagi Pilih Ayat Apa Saja Penyakit Akan Hilang Kemiskinan Akan Hilang Berman Tuhan Jami Apapun Akan Terjadi Dalam Itu Karena Firman Tidak Pernah Mohok Firman Pasti Berhasil Beriakan Hati Yang Siap Itu Kalau Kita Doa Terus Dengan Tajem Doa Adalah Komunikasi Dengan Tuhan Kata Kunci Adalah Yang Membuat Hidup Kita Menjadi Supranatural Adalah Komunikasi Metodanya Macam Ada Habat Tuhan Yang Suka Sekali Dengan Berdoa Dan Perpuasaan Oke Boleh Kemudian Yang Suka Sekali Dengan Selalu Bang Pagi Jam Tiga Berdoa Tidak Ada Lagi Yang Suka Setiap Lima Menit Berdoa Jadi Kalau Berdoa Tidak Pernah Lebih Dari Lima Menit Tapi Tidak Pernah Lima Menit Lewat Dan Doa Ada Ada Yang Berdoa Tidak Bisa Lama Lama Masih Lima Menit Tapi Lima Menit Tidak Pernah Lewat Dan Doa Itu Semua Adalah Sarana Yang Dipakai Dalam Rakan Membangun Komunikasi Nah Kita Tidak Boleh Mengatakan Bahwa Hidupku Begini Karena Aku Berdoa Hidupku Begini Karena Aku Puasa Tidak Hidupku Begini Karena Iman Iman Allah Yang Melakukan Caranya Macem-macem Kita Tidak Sama Ada Yang sibuk Bekerja Ada Yang Di rumah Saja Ada Yang Macem-macem Kita Tapi Itu Tidak Jadi Penghalal Bagi Kita Tidak Tuhan Pernah Katakan Kalau Tuhan Berdoa Masuk Ke Kamarmu Tutup Pintu Isolasi Kita Di Isolasi Artinya Tuhan Kita Fokus Masuk Kamar Fokus Tutup Pintu Berdoa Maka Bapakmu Di Tempat Tersembunyi In the Secret Place Bapakmu Di Tempat Tersembunyi Akan Menjawab Itu Di Matius Mengenai Doa Lalu Di Yohannus Pasal 14 Ayat 1 Dikatakan Di rumah Bapakku Banyak Tempat Nah Sering kali Ayat ini Dipakai Untuk Orang Orang Yang Neliga Bahwa Di rumah Bapak Banyak Tempat Padahal Konteksnya Tidak Aku Datang Kesana Naik Ke Atas Jalan Kebenaran Dan Hili Supaya Aku Duduk Kristus Ada Di Dalam Bapak Itu Tempat Kita Karena Di Luar Kristus Kita Ketemu Alam Mati Jadi Sekarang Di Surga Ada Manusia Yesus Namanya Itu Tempat Kita Kita Yang Percaya Kita Ada Di Dalam Ini Tempat Persembunyian Kita Kalau Berdoa Masuk Ke Satu Tempat Kita Banyak Tempat Mana Tuhan Aku Yang Siapkan Dibilang Kamu Mati Dan Hidupmu Tersembunyi Bersama Dengan Kristus Di Dalam Alam Itu Kristus Di Atas Itu Tempat Kita Karena Tinggal Percaya Dengan Iman Bahwa Kita Sekarang Sudah Berada Di Tempat Itu Artinya Jawab Doa Jawaban Doa Kita Itu Adalah Pasti Kadang Delay Tapi Pasti Dimanapun Kita Berada Kita Ada Di Tiga Tiga Perdekatan Untuk Berdoa Yang Pertama Tuhan Ajar Kami Berdoa Seperti Murid Murid Johans Tuhan Berdoa Berdoalah Seperti In This Man Berdoalah Seperti Attitudenya Perdekatannya Seperti Ini Dan Jangan Engkau Berdoa Dengan Feign Repetition Diulang Ulang Seolah Makin Banyak Kata Kata Makin Dendengar Tuhan Makin Ular Doa Bapak 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 Seperti Apa itu Doa Bapak 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 Disitulah Kita Bila Tuhan Apun Aku Berikan Makananku Jangan Bawa Dalam Percobaan Percobaan Disini Beda Dengan Percobaan Percobaan Disini Adalah Poneros Poneros Adalah Kerja Keras Stres Jangan Bawa Aku Kedalam Stres Kerja Keras Tapi bedanya Hard Toils Toils Bahasa Inggris Hard 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 Itu Semua Orang Hard Semua Dari Tuhan Jalanan Sampai CEO Di Percobaan Semua Kerja Keras Tetapi Toils Itu Pilihan Kita Mau Kerja Di Bawah Pressure Stress Atau Tidak Nah Di Doa Bapak Bapak Dikatakan Jangan Bawa Kedalam Toils Dikatakan Dengan Toils Dengan Kerja Keras Keras Kamu Akan Menghasil Rezeki Dua Bapak 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 Engkau lah Pemeliharaku Jangan Buat aku Bekerja Keras Untuk Mendapatkan Makananku Itu Maksudnya Itu Manor Of Prayer Pola Doa Yang Tuhan Inginkan Kita Betul-betul Menanggap Dia Bapak Bagaimana Bapak Mesti Kecil Waktu Kita Kecil Waktu Kita Mendengar Lari Kekamar Bapak Mama Kita Masuk Keselibut Kita Sesik Jadi Waktu Kita Ketakutan Dalam Masalah Makanan Kita Keuangan Kita Lari Lari Kepada Tuhan Maksudnya Arahkan Mata Kita Bikiran Kita Kepada Tuhan Dan Kehadirannya Lalu Mulai Dikmati Bapak Itu Pola Doa Yang Nomor Satu Kita Pasal Sebelas Di Pasal Sebelas Juga Berkatakan Mendekati Tuhan Dengan Pola Sebagai Sahabat Teman Siapa Di antara Kamu Yang Punya Teman Kalau Ada Kenalannya Datang Malam Malam Lalu Menentu Rumah Rumah Temannya Minta Dan Temannya Akan Jawab Jangan Gampu Aku Aku Dan Aku Sudah Jadi Mendekati Allah Sebagai Teman Itu Bicara Doa Syafaat Doa Berdiri Di Council of the Lord Berbicara Pada Allah Untuk Kepentingan Orang Lain Abraham Melakukan Itu Pada Waktu Allah Menghancurkan Sodom Dan Gomorrah Abraham Melakukan Itu Tuhan Kalau Ada 50 Orang Kau Hancurkan Enggak Kalau 45 Tidak 40 Sampai 10 Tuhan Yesus Melakukan Juga Yohan 17 Dia Lakukan Doa Syafah Itu Doa Tuhan Yesus Lord Prayer Itu Yohan 17 Dia Berdoa Untuk Murid Dia Berdoa Untuk Orang Orang Yang Dijil Dan Murid Murid Paul Melakukan Juga Kita Juga Bisa Melakukannya Itu Abrol Yang Ketiga Adalah Di Satu Kota Ada Seorang Janda Dimana Dia Datang Kepada Hakim Yang Tidak Takut Lalu Dia Katakan Kepada Hakim Belalah Aku Terhadap Lawatku Sekali Ini Lawatnya Menggunakan Kata Lawat Disitu Menggunakan Kata Adversary Atau Anti Dikos Anti Dikos Itu Adalah Anti Dari Hak Jadi Musuh Ini Bukan Sembarang Musuh Musuh Ini Muncul Juga Di Satu Petrus 5 8 Waspadalah Iblis Iblis Adalah Seperti Lawan Kata Lawan Disitu Anti Dikos Kali Ini Kita Diajarkan Dengan Pola Doa Melawan Satu Pola Pikir Yang Mengejar Kita Dengan Hukum Kita Harus Hidup Dalam Hukum Kristus Betul Tapi Karena Misalnya Saudara Bekerja Di Kantor Ada Hukum Hukum Di Kantor Saudara Menudukan Diri Gak Boleh datang Saya Namping Bulan Saya Enak Tapi Seringkali Hukum Itu Yang Kita Jalan Di Dalam Dipakai Inglis Untuk Menyerang Kita Kamu Gak Gaji Karena Kamu Tidak Gaji Karena Kamu Tidak Perform Karena Hukum Hukum Capai Target Tuhan Tidak Hidup Di Hukum Hukum Itu Tuhan Hidup Di Hukum Kristus Dapatkan Kesaksian Dulu Waktu Saya Bekerja Karena Saya Tidak Mencapai Target Market Lagi Lesu Maka Bonus Satu Bulan Gaji Tapi Saya Lagi Betuang Saya Tidak Tuntuk Kepada Hukum Kantor Tidak Tuntuk Kepada Hukum Kristus Saya Beritahu Tuhan Saya Perluang Lebih Apa Terjadi Dari Seluruh Karyawan 140 Orang Yang Dapat Bonus Lebih Dari Satu Bulan Gaji Cuma Saya Sediri Tidak Ada Dasar Tidak Perform Apa Apa Kita Selalu Tulis Evaluasi Customer Semua Harus Isi Saya Harus Ketemu Manager Dibilang Kalau Tidak Menjabat Target Oke Dibilang Tuhan Saya Betul Mereka Kasih Saya Lebih Tidak Tuntuk Kepada Hukum Hukum Karena Satu Dan Lagi Hal Kita Tunduk Dan Waktu Kita Berjalan Di Hukum Hukum Itu Iblis Memakai Barang Kita Untuk Mengekirus Kita Disebut Antirikos Ada Kalian Kita Bila Aku Harus Olahraga Kepada Kalau Tidak Jatuh Menyakit Oke Kita Melayu Tapi Dasarnya Bukan Lagi Untuk Sehat Tapi Takut Sakit Satu Kali Hujan Kita Tidak Setelah Olahraga Lalu Kita Bangun Besoknya Hujan Lagi Tiga Hari Hujan Lalu Kita Mulai Bila Ah Lepas Lagi Aku Sakit Antirikos Masuk Kita Kesalah Apa Sanya Yang kita Ciptakan Segera Untuk Mengingat Kita Dengan Hukum Hukum Maka Tuhan Katakan Engkau Tidak Lagi Hidup Di Bawah Hukum Dunia Mengapa Kau Menudukan Solalah Kau Tuduk Di Bawah Sekarang Mulai Lihat Perikul Fitit Pendidikan Cuma Sekarang Yang Lagi Bagi Yang Alumi Hukum Aku Malah Ngambil Bahasa Atau Ngambil Apa Hidup Malah Aku Susah Nyari Kerja Nanti Itu Antirikos Akat Datang Hidup Kita Bukan Tergantung Dari Jurusan Kita Antirikos 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 Itu adalah Right Atau Hak Jadi Ada Musuh Yang Datang Mau Bilang Kita Punya Hak Untuk Sembuh Untuk Hidup Sehat Musuh Tidak Bawa Tidak Bisa Dia Akan Serang Kita Supaya Kita Tidak Mendapat Hak Kita Kekayaan Perjagaan Malaikan Kok Gak Malaikan Malaikan Musuh Ini Pola 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 Nanti Bapak Bisa Baca Di Lukas 11 18 18 18 Musuh Ini Selalu Bekerja Melalui Hukum Hukum Di mana Kita Tuduk Di bawah Dia Makanya Berkali Kali Terdapat Mengapa Kita Menemukan Hukum Hukum Saya Cerita Gaya Lepuk Dulu Saya Suka Baca Artikel Kalau Tidur Jalan Beri Ke Kiri Kenapa Jantung Kita Di Kiri Tidak Ke C Jadi Kalau Masa Lagi Pengger Di Sini Automatis Saya Barik Ke Kiri Kan Kalau Lagi Sehat Saya Barik Ke Sana Supaya Jantung Lebih Sehat Lama Lama Saya Bikin Ada Tidak Beres Kenapa Jadi Saya Diatur Lalu Barik Ke Kiri Barik Ke Kan Ada Tidak Saya Lepaskan Tidak Saya Barik Kemana Surat Surat Saya Bebas Nah Itu Adikos Ini Bahaya Ini Bekerja Di Semua Lili Kita Bisa Dantung Sebagai Anak Bapak Kita Dantung Sebagai Sahabat Bapak Tapi Bagaimana Dengan Hukum Apakah Kita Masih Tuntuk Bagaimana Caranya Sampai Tidak Tuntuk Ini Harus Masuk Ke Sipu Dan Ini Mudah Karena Saya Mereka Berulang Saya Ingin Jemaat Yang Kuat Di Dengar Suara Tuhan Di Roma Pasal Sepuluh Roma Pasal Sepuluh Roma Pasal Sepuluh E4 Kristus Adalah Kegenapan Hukum Taurat Christ Is The End Of The Law The End Sehingga Kebenaran Diperoleh Oleh Orang Yang Percaya Mengapa Christ Is The End Karena Berakhir Sudah Hukum Mengatur Anusia Sekarang Ada Yang Mengatur Yang Baru Disebut Pengurama Ketua Kristus Berarti Orang Percaya Sebab Musa Menulis Tentang Kebenaran Karena Hukum Taurat Orang Yang Melakukannya Hukum Taurat Orang Harus Melakukan Akan Hidup Tetapi Kebenaran Karena Iman Berkata Jangan Katakan Dalam Hatimu Siapa Yang Naik Ke Surga Membawa Yesus Turun Siapa Yang Turun Membawa Yesus Naik Kristus Naik Perhatikan Disini Ayat 8 Tetapi Apa Katanya Firman Itu Dekat Kepadamu Yang Di Mulut Dan Di Dalam Hatimu Itulah Firman Iman Yang Kami Beritakan Jadi Sudara Waktu Kita Melakukan Membaca Firman Kita Membaca Taukan Bapak Sudara Di Alam Roh Di Alam Roh Kita Itu Orang Yang File Kasah Yiremiah Pasal 1 Ayat 9 Lalu Tuhan Mengelurkan Tangannya Dan Menjamah Bulutku Tuhan Berfirman Kepadaku Sesungguhnya Aku Menaruh Perkata Perkataku Ke Dalam Bulutku Tadi Berkata Ada Di Bulut Yesaya 59 Dan Satu Katakan Perkata Kutaruh Di Bulutku Tidak Meninggalkan Bulutku Bulut Keturun Dan Bulut Mereka Itu Tuhan Kalau Sudah Naruh Perkata Tidak Akan Meninggalkan Itu Ketahuilah Pada Hari Ini Aku Akan Mengangkat Engkau Atas Baksa Baksa Atas Kerajaan Kerajaan Untuk Mencabut Semua Persepsi Yang Bukan Dari Tuhan Merobohkan Membinasakan Meruntuhkan Bukan Ini File Kasar Ini Bagi Roh Jahat Kita Ini Kasar Karena Melakukan Ini Tetapi Firman Yang Kita Ucapkan Itu Juga Satu Kalimat Terakhir Membangun Dan Menang Ingat Sebenarnya Kita Baca Firman Iblis Sekarang Kabut Kita Menikmati Kita Hancur Kita Berperang Makanya Kata Berperang Dan Kata Roti Dalam Bahasa Ibrani Pake Kata Yang Sama Lohen Dan Lohen Berumah Roti Lohen Dan Malkamah Itu Malkamah Itu Agar Katanya Malkamah Itu Artinya Perang Atau Makan 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 Firman Ucapkan Kalau Susah Konsentrasi Saya Tulis Tulis Mau Sampai Seratus Kali Seratus Halaman Tulis Gak Gak Sedikit Tapi Itu Proses Dimana Kita Berperang Melawan Dunia Dunia Gelap Satu Lagi Soal Mengenai Doa Doa Yang Bagaimana Kita Menghadapi Musuh Yang Berurusan Dengan Hukum Ada Satu Kejanjian Ada Banyak Sebetulnya Ada Satu Kejadian Pasal 13 Dimana Yesus Bertemu Dengan Wanita Yang Bukuk Sudah Lama Bukuk Lalu Tuhan Dileng Begini Proses Penyembuhannya Dia Dileng Begini Wanita Kau Lepas Dari Penyakitmu Kemudian Yesus Menumpahkan Tangan Dia Menerima Kesembuhan Jadi Lupanya Sedara Sebelum Yesus Melepaskan Kuasa Untuk Menyembuhkannya Dia Melepaskan Ikatan Itu Dulu Karena Kata Lepas Disitu Adalah Set Free Melepaskan Sesuatu Dari Hukum Kata Lepas Disitu Kalau tidak Salah Apolos Apa Saya lupa Itu Melepaskan Sesuatu Memisahkan Sesuatu Dari Setelah Yang lain Dimana Satu Ini Mengikat Dia Lepaskan Begitu Terlepas Berkat Bangkit Dan Tentang Saya mendengar Kesaksian Beberapa Hamba Tuhan Itu Serikali Waktu Dia Berdua Untuk Seseorang Berdua Dan Dia Berpuasa Mengurap Minyak Dipakai Pengurapan Minyak Pernah Tidak Sebu-sebu Akhirnya Tidak 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 Kita Bilang Itu Pelepasan Kita Tidak Setuju Pelepasan Sekali Lagi Kita Tidak Dengar Doker Kita Dengar Kabar Tuhan Kalau Tuhan Bila Lepaskan Itu Lepaskan Akhirnya Dia Sakyat Bila Sama-sama Kita Lepaskan Aku Lepaskan Semua Komitmen Ku Yang Dalam Nama Yesus Selesai Itu Dia Sebu Langsung Langsung Terjadi Tuhan Dia Lepaskan 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 Dan Tidak Bicara Mulai Lepaskan Kelepasan 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 Origen Yang Alkitab Dalam Engkau Akan Tahu Kebenaran Dan Kebenaran Itu Akan Membebaskan Kebenaran Itu Selalu Tuhan Keatakan Kita Kadang-kadang Tanpa Sadar Matilah Kalau Gini Matilah Kita Sudah Punya Komitmen Dengan Mal Bahwa Kita Mau Mati Waktu Kita Sakit Didoakan Pakai Minyak Satu Kilo pun Tidak Sampai Lengket Tapi Kalau Orang Yang Kita Doakan Aku Berapa Kali Menanam Dalam Di Hati Bahwa Aku Akan Mati Tapi Aku Mertolak Itu Amsal 14 18 Ada Perkataan Apa Yang Tertanam Dalam Hati Amsal 18 Kalau Tidak Salah Kalau Itu Bisa Dilepaskan Bagus Perkataan Pemfit Seperti Sedap-sedapan Yang Masuk Kelubuh Hati Jadi Perkataan Itu Masuk Kelubuh Hati Dalam Hal Ini Negatif Jadi Kalau Kita Tuliskan Perkataan Perkataan Yang Baik Akan Masuk Kelubuh Hati Jadi Ada Hubungan Antara Perkataan Dan Apa Yang Dilubuh Hati Kita Ini Yang Mengikat Perkataan Itu Adalah Belief Sistem Iman Adalah Hukum Kristus Adalah Saya Berharap Kita Semakin Semakin Apa Namanya Sipal Dalam Pengertian Supaya Seperti Saya Tidak Ingin Kita Jadi Kok Susah Baya Kristus Iman Kok Sama Itu Apa Dasarnya Gampang Bahwa Semuanya Melakukan Adalah Roh Yang Sama Yaitu Roh Allah Ada Berbagai Perbuatan Musizat Berbagai Administrasi Pelayanan Berbagai Macam Yang Melakukan Hanya Satu Kristus Sekarang Kristus Dalam Kita Tapi Dia Turun Dalam Firman Firman Kita Percaya Menjadi Iman Kita Lepet Oleh Iman Maka Kristus Yang Di Dalam Kita Akan Terkaktivasi Maka Surga Dan Dunia Dalam Satu Agreement Memang Disain Begitu Dari Dulu Surga Dan Dunia Harus Satu Agreement Baru Setelah Itu Kita Mengalami Terima 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 Kukulihkan ampuniku dari dosaku